Lagi-lagi aksi tawuran antara warga terjadi di Ibu Kota. Kali ini dua kelompok warga berbeda geng terlibat tawuran di Jalan Raya Bekasi Timur, jatuh di negara Jakarta Timur pada Tampesori. Bahkan ratusan warga yang terlibat tawuran ini mempersenjatai diri dengan bantu hingga kayu untuk saling menyerah. Akibatnya salah satu warga yang terlibat tawuran nampak jatuh dan menjadi korban pembacokan. Aksi tawuran ini pun berlangsung hampir satu jam lamanya. Pihak kepolisian dari Polsek Jatinegara dan Tim Raja Wali berusaha membubarkan para warga. Namun sayangnya salah satu kelompok warga berusaha melawan aparat kepolisian meski akhirnya tawuran dapat dibubarkan. Belum diketahui apa penyebab pasti tawuran terjadi, namun akibatnya membuat tempat usaha dan ruas jalan di lokasi kejadian terpaksa ditutup. Menurut warga, tawuran ini kerap terjadi di wilayah ini. Meski telah dibangun pos kedamaian, namun warga tetap saja terlibat tawuran. Yang dari sana berdua, yang masih beca tanggung, terus yang dari situ itu yang korban satu, sama yang beca tanggungnya satu, yang satu buat silurit, yang dari sini, dari yang sini, yang sama, nah yang dari gantar, rakyat mayong, yang satu buat parang yang beca tanggung, yang korban, pakai batu. Akibat tawuran ini beberapa warga mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu pihak kepolisian menangkap beberapa warga yang diduga terlibat aksi tawuran dan akan memeriksa penyebab awal tawuran. Frizal, Jakarta.